Intro Halo semua tau, balik lagi Sama aku Yuli di Otoproject Youtube Channel Sahabat Oto pasti pernah denger nih soal The Power of Dream Apalagi kalau saudari sahabat Oto datang ke acara pamer otomotif seperti Gias atau EMS Atau pernah juga mungkin denger dari iklannya? Nah hari ini Yuli mau bahas soal Honda nih sahabat Oto Dari cerita si kecil miskin di Jepang sampai menjadi pendiri raksasa otomotif global Siapa dia? Yuk kita bahas di... Semua berawal pada tahun 1946 ketika Soichiro Honda mendirikan Honda Technical Research Institute Yang awalnya cuma fokus buat sepeda Tapi si Soichiro ini punya visi besar Gak cuma sekedar bikin motor, dia mau bikin kendaraan yang bisa jadi solusi mobilitas untuk banyak orang Soichiro muda menghabiskan banyak waktu di bengkel ayahnya untuk memperbaiki sepeda Ketertarikannya terhadap mesin membawanya ke Tokyo Soichiro bekerja sebagai mekanik namun nasib mempertemukannya dengan tantangan yang lebih besar Di Tokyo, Soichiro harus merelakan mimpinya untuk sementara waktu Ia ditugaskan untuk mengasuh anak manjikannya Namun semangatnya tidak pernah padam Ia terus mempelajari segala hal tentang mesin bahkan saat harus mengendong bayi Kasian jauh merantau, pengen jadi mekanik, malah jadi babysitter Namun setelah melawati berbagai rintangan Soichiro akhirnya mewujudkan mimpinya Ia mendirikan Honda Giken Kogyokabushiki Geisha Atau Honda Motor Company pada tahun 1946 Jadi setelah perang dunia kedua Honda meluncurkan motor pertama mereka yaitu adalah Honda Cup Dan motor ini langsung booming Kemudian menjadi salah satu motor paling populer di dunia Sebagai pabrik yang susah di dunia sepeda motor Honda nggak puas cuma dengan itu Pada tahun 1963, mereka meluncurkan Honda T360 Mobil pertama mereka, meskipun mobilnya kecil Tapi ini adalah langkah pertama Honda di dunia otomotif loh Mobil kecil ini dirancang untuk pasar Jepang Yang saat itu membutuhkan kendaraan efisien dan terjangkau Mobil ini adalah simbol dari semangat pionir Honda Dalam menciptakan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Keberhasilan T360 telah membuka jalan bagi Honda Untuk menjadi salah satu merek otomotif terkemuka di dunia Namun, momen yang benar-benar mengubah Honda terjadi pada tahun 1967 Di mana Honda meluncurkan Honda Civic Civic ini langsung diterima di pasar global, termasuk di Amerika Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang punya mobil Civic? Tulis di kolom komentar ya Mobil Civic apa yang sahabat-sahabat punya? Honda Accord adalah bukti bahwa Honda nggak hanya ingin sukses di pasar domestik Tapi juga ingin menguasai dunia otomotif global Dengan ukuran yang lebih besar dan fitur yang lebih lengkap Accord berhasil memenangkan hati konsumen di luar Jepang Bahkan Accord tercatat sebagai salah satu mobil paling laris di dunia Kenapa? Karena Accord menawarkan kualitas, kenyamanan, dan nilai yang sulit ditandingi Tahun 1989, Honda kembali membuat keberakan besar Dengan memperkenalkan teknologi V-Tech pada mesin mereka Coba nih dengerin suaranya Keren banget kan sahabat Toto? Nah, teknologi ini pertama kali hadir di Honda Integra V-Tech atau Variable Valve Tamming and Lift Electronic Control Adalah teknologi yang memungkinkan mesin Honda bekerja lebih efisien Dan menghasilkan tenaga yang luar biasa Dengan V-Tech, Honda berhasil memberikan pengalaman berkendara yang tak hanya hemat bahan bakar Tetapi juga penuh performa V-Tech menjadi salah satu alasan kenapa mesin Honda terkenal kuat dan tahan lama Sesuatu yang selalu dicari oleh para penggemar otomotif sejati Masuk era tahun 2000-an, Honda nggak cuma peduli pada performa Tapi juga pada lingkungan Mereka menguncurkan Honda Insight menjadi mobil pertama hybrid mereka Dan membawa perubahan besar kepada dunia otomatif Insight bukan hanya mobil ramah lingkungan pertama dari Honda Tapi juga salah satu pionir mobil hybrid yang membantu mengurangi emisi karbon Dengan Insight, Honda menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan mobilitas modern Tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan Honda terus berenovasi dan mereka nggak hanya berhenti dengan Honda Hybrid Mereka juga memperkenalkan Honda Clarity yang menggunakan teknologi hidrogen dan listrik Mobil ini memang beda banget ya sahabat Toto Honda Clarity adalah langkah Honda menuju masa depan dengan kendaraan lama lingkungan Dengan teknologi hidrogen dan mobil listrik, Honda Clarity bukan hanya soal efisiensi Tapi juga tentang menciptakan solusi bagi dunia yang lebih bersih dan hijau Ini adalah bagian dari komitmen Honda untuk terus mendorong batas-batas teknologi dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih baik Dan sekarang Honda terus mempersiapkan masa depan otomotif dengan mobil listrik mereka Nggak cuma efisiensi tetapi juga dengan teknologi yang lebih cagih dan juga ramah lingkungan Honda berkomitmen untuk memimpin inovasi di bidang mobilitas ramah lingkungan Dengan mengembangkan mobil listrik dan teknologi hidrogen, Honda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pionir di era baru masa depan Siapa tahu mobil listrik Honda mungkin jadi kendaraan favorit kalian berikutnya Jadi itu dia tadi Saboto mulai dari moto pertama sampai mobil listrik dan juga cita-cita di masa depan Setiap langkahnya menjadi bukti dari visi besar dari Soichiro Honda Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah Honda bareng Yuli Jangan lupa untuk like, komen, dan share, subscribe channel kita Biar Saboto nggak ketinggalan konten-konten menarik dan cerita seru lainnya dari kita Auta Project di Kenabil Auta Keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!